Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan Selamat Natal? Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan Selamat saja? Aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan Selamat Natal. Karena orang yang mengucapkan Selamat Natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. 25 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DP Dakuwa Populer. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel DP Dakuwa Populer, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Dari channel Dakuwa Populer. Nah, seperti biasanya teman-teman, kita akan merekseng video ya. Dan tentunya bertempatan dengan akhir tahun di bulan Desember ini, tentu ada perayaan ya. Perayaan di agama lain atau orang-orang non-muslim, yaitu perayaan Natal. Nah, bagaimana sikap kita ya, selaku orang yang beragama Islam atau orang Muslim, apakah kita boleh mengucapkan Natal? Di sini ada beberapa pendapat, ada beberapa khilafiah, beberapa perbedaan pendapat, dari kalangan alim, ulama, di mana ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Nanti kita akan mereaksen video dari Ustadz Halibah Salama dan juga Uas Ustadz Abdul Somad, bagaimana pendapat beliau ya, tentunya yang beliau-beliau ini yang sering sekali menghiasi media-media dakwah di channel YouTube teman-teman. Ya, media-media dakwah lainnya ya, nggak cuma YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti teman-teman mempunyai gagasan lain atau mempunyai referensi lain, saya kembalikan ke teman-teman sekalian yang menonton di channel ini ya. Karena memang perbedaan pendapat ini memang dari dulu memang sudah terjadi ya. Dan semuanya mempunyai dalil tersendiri atau alasan tersendiri. Kita mengambil referensi dua video saja yang akan kita reaksen untuk menambah wawasan kita, yaitu dari Cerama Ustadz Halibah Salama dan juga Uas Ustadz Abdul Somad. Langsung saja kita reaksen videonya. Yang pertama, saya ingin sedikit lebih berbagi disini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak silahkan. Tapi renungnya apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat natal? Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Hanya ucapan gitu. Baik. Ada seorang Muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani kejadiannya di Inggris. Di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim. Wahai Muslim, kenapa kau tidak... Tentu ada nama orang-orang ini ya. Saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, wahai Muslim, contoh saja. Kenapa kamu tidak ucapkan selamat natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Cuma kata-kata. Sebagaimana saya ucapkan kepada kamu selamat idul fitri. Kata si Muslim, kenapa kau tidak syahadat? Tidak tahu si Nasrani apa itu syahadat. Maksud Islam berarti. Dia tinggalkan agamanya. Kenapa kau tidak syahadat? Kata si Nasrani, saya tidak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat, berarti saya tinggalkan agama saya. Kata si Muslim, bukankah itu cuma kata-kata. Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang, Saya kufur, na'udzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalahnya. Pengucapan selamat, selamat natal berarti selamat Allah punya anak. Bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik, ya. Membantu yang sakit, ya. Menjenguk yang sakit, ya. Membantu yang susah, ya. Berbakti pada orang-orang muslim, ya. Tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah kukurnah. Pendapat dari Ustadz Halibah Salamah yang memuatkan, di mana yang pertama, kata-kata pun sangat penting, ya. Sangat berpengaruh, gitu kan. Kalau bisa dikatakan tadi, kaitannya antara selamat natal dan juga bersyahadat. Kenapa orang lain atau orang non-muslim tidak mau bersyahadat? Bahkan itu hanya sekedar kata-kata saja, gitu kan. Itu diucapkan dari orang yang bukan beragama Islam, keluar dari agama dia, gitu kan. Karena dia sudah bersyahadat, gitu. Asyadu Allah ilaha illallah wa asyadu anna muhammada rasulullah, gitu kan. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika kita mengucapkan selamat natal, artinya kita mengakui bahwasannya Tuhan itu beranak, gitu kan. Nah, mungkin yang dimaksud Ustadz Halib seperti itu, teman-teman. Dan kita akan melihat reaksen yang kedua, yaitu dari was Ustadz Abdul Somad. Ada video Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat. Maafkan aku saudaraku Nasrani, aku tidak bisa mengucapkan selamat natal. Karena orang yang mengucapkan selamat natal, maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di Palang Salib. Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran. Bahwa Isa anak Tuhan dibantah. Laqad kafarallazina qadu innallah sadisu salasah. Kapirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah. Ketika Mariam memegang Isa, tidak ada makanan karena terlahir di tepian kota. Allah memerintahkan menggoncang pangkal batang pokon korma. Tusakit alaiki ruta ban jenia. Gugur buah korma yang mengkal. Buah korma mengkal ada pada musim panas bulan Juli Agustus. Ketika Isa lahir, kambing-kambing sedang digembalakan di Padang Rumput. Sedangkan bulan 12, rumput tidak tumbuh karena tertutup salju. Maka 25 Desember bukan hari kelahiran Isa, tapi hari raya merayakan Dewa Mitra. Dewa Matahari yang diambil oleh Kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Lalu kemudian tentang Isa mati di Palang Salib dibantah Al-Quran. Wama kataluhu mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbihalahum ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dia adalah Judas Iskariot. Murid Isa yang menjual imannya dengan beberapa keping uang emas. Saya punya kawan Kristen Masihi. Tapi dalam masalah hubungan baik, masalah ngasih makanan, masalah beri pakaian. Oke, tapi kalau sudah terkait dengan akidah. Walau'ana abidu ma'abatum walau'antum abidu nama'abud lakum dinukum waliyah dinu. Tentang masalah tahun baru. Apakah 1 Januari itu bersih? Tidak ada hubung kait dengan agama? Ini tentang tahun baru. Maka tidak benar. 1 Januari 2018 Masehi. Seolah-olah Masehi terkait dengan Al-Masih Isa alaihissalam. Itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian dari Romawi kuno. Kaisar Julian membuat kalender, maka dibuat nama dia, Kaisar Julian. Maka disebut Julian Kalender. Lalu kemudian Julian Kalender dibawa ke Fatikan. Dirobah oleh Kaisar Raja Pendeta. Paus Fatikan bernama Paus Gregorius. Maka sampai sekarang disebut dia dengan Gregorian Kalender. Lalu kemudian ketika terbentuk PBB United Nations, persatuan bangsa-bangsa, bingung. Mau pakai kalender apa? Di dunia banyak sekali kalender. Maka diseragamkanlah, dipakailah Gregorian Kalender. Yang sebelumnya kita kerajaan, kerajaan Pasundan, kerajaan Demak, kerajaan Riau, Sriya, Sendiripura. Jawa itu pakai kalender Hijriah. Termasuk Jakarta pakai kalender Saka. Karena Sultan Agung Jawa mengkawinkan antara kalender Jawa dengan kalender Hijriah. Karena ingin mendamaikan antara Jawa dengan Islam. Maka setiap menyambut tahun baru Saka, sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Kalender Masehi muncul belakangan. Tidak tepat penisbatannya kepada Al-Masih karena Isa tidak tahu menangu tentang itu. Itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius yang diambilnya ke Fatikan menjadi Gregorian Kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Romawi, jangan kaitkan kepada Isa AS. Dia masih terkait. Ada pun tahun baru Jepang, tak ada terkait dengan Akhidah. Nah ini tahun kalender yang baru. Tidak meyakini bahwa dengan kalender yang baru ini, nasib berubah menjadi baru. Siapa yang asap malam itu paling banyak mengepul ke atas, maka rezekinya yang paling murah. Lalu membakar ayam sampai 2.000 ekor. Mereka itu saya anjurkan anak-anak muda, remaja-remaja masjid. Tanggal 31, malam tanggal 1, setiap masjid semuanya buat kajian, ikhtikab, zikir, muhasabah, supaya jangan keluyuran ke sana kemari. Hanya 2 saja. Anak-anak muda pergi ke masjid mulai jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, atau habis isyak tidur. Saya tidak bisa tidur Pak Ustadz, biasa malam. Kalau tidak bisa tidur, habis isyak makan antimo 2. Nguap, tidur langsung. Itu saja. Nanti Ustadz malam tahun baru, apakah buat muhasabah di masjid? Tidak. Saya berangkat 28-29 umroh, maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya, dibuat acara muhasabah. Kita mendapat tentang mengucapkan selamat Natal, yaitu dari Ustadz Halid dan juga Ustadz Abdul Somad. Dan Ustadz Abdul Somad tadi sepertinya mengutip statement dari Ustadz Adhidayat dan sudah mempaparkan panjang lebar. Ternyata memang yang namanya akidah tidak bisa dicampur adukan. Apalagi masalah toleransi ya. Lakum dilukum wali adin. Nah, mungkin teman-teman ada pendapat lain atau mungkin mempunyai referensi lain. Teman-teman bisa komen di bawah ya. Kalau ada dalil-dalil atau mungkin ada Oh ini sebenarnya boleh nih. Asalkan kita tidak meyakini dalam hati tetapi hanya sekedar ucapan. Mungkin ada berpendapat seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa komentar di bawah ya. Mungkin itu saja teman-teman video reaction kali ini. Terus tonton video di channel DbDocopoplayer dan jangan lupa untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.